Rano beredar, Anis bahkan memakai baju batik berwarna merah, warna yang identik dengan PDI Perjuangan. Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyebut, Senin kemarin memang tidak ada agenda pengumuman Anis maju sebagai Pilbuk Jakarta. Anis mengunjungi kantor DPP PDIP bertemu dengan Rano Karno disebut sekedar silaturahmi dan hanya berdiskusi soal Jakarta. Jakarta, tunggu tanggal mainnya. Kita kemarin tidak ada agenda mau mengumumkan Anis, tapi Anis boleh omon-omon kan? Boleh. Deketemu PDI Perjuangan, saling tukar pikiran, diskusi, baru mulai terungkap juga, oh Ahok dengan Anis ini korban dari kepentingan orang lain, kan gitu. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati sempat menyinggung soal pencalonan Anis. Sementara, soal restu dari Ketua Umum PDIP, Anis menyebut masih menunggu. Menyangkut Pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP Pancai. Di luar orang lain. Di tengah menunggu restu Ketua Umum PDI Perjuangan, muncul kabar PDIP batal mengusung Anis Ranokarno dan memilih untuk mengusung kader internalnya Pramono Anum Ranokarno. Lantas, apa lagi yang ditunggu oleh PDI Perjuangan untuk mengumumkan jagoannya di Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV Saudara tampaknya pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang tadi diarak oleh pendukungnya dari Stadion Sidolik di kawasan Icahem, Bandung, Jawa Barat, sudah tiba di kantor KPUD Jawa Barat. Deddy Mulyadi dan Erwan tadi diarak mulai dari pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore dari lapangan Stadion Sidolik menuju kantor KPUD bersama dengan para relawan dan juga relawan dari parpol pengusung pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan. Sebelum menuju lapangan Sidolik, untuk kemudian diarak menggunakan kereta kencana menuju KPUD Jawa Barat. Pagi tadi, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendatangi kantor DPP Partai Demokrat untuk mendapatkan dukungan dari parpol terakhir yang mengusung pasangan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Langsung diberikan kepada Deddy Erwan melalui Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyerahkan surat rekomendasi dari partainya Partai Demokrat secara langsung kepada pasangan Deddy Erwan di Jakarta. Yang Anda saksikan saat ini adalah saudara visual terbaru dari pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang mengenakan pakaian khas adat Sunda tiba di kantor KPUD Jawa Barat saat ini dan kita akan membahasnya bersama dengan pembahasan lain terkait dengan dinamika politik di masa pendaftaran Pilkada Serentak 2024, saudara. Hari ini KPU resmi membuka pendaftaran calon kepala daerah. Pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan mendaftarkan diri untuk Pilkub Jawa Barat sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi sudah mendaftarkan diri ke KPU untuk bertarung di Pilkub Jawa Tengah. Lantas, mengapa hingga kini PDIP belum mengumumkan jagoannya di Pilkub Jakarta? Kita akan membahas bersama Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Praitno, selamat sore Mas Adi. Selamat sore Mas Mas Adi, sebelum kita ke Jakarta kita ke Jawa Barat dulu Mas Deddy Mulyadi sudah daftar ini dapat dukungan dari Demokrat sebelumnya ada Gerindra dan sejumlah partai lain Anda melihatnya bagaimana peluang dari Deddy Mulyadi ini untuk di Jawa Barat? Ya kalau kita membaca hasil survei yang terbaru elektabilitas Deddy Mulyadi memang relatif lebih unggul dibandingkan dengan calon-calon pesaingnya jadi setelah Ridwan Kamil pindah ke Jakarta maka otomatiknya memang Deddy Mulyadi lah yang sebenarnya merajai puncak survei tapi memang elektabilitas Deddy Mulyadi ini kan sebenarnya belum aman belum mengunci angka psikologis yang bisa mengantarkan pada kemenangan oleh karena itu bagi saya Pilkada Jawa Barat ini relatif cukup menarik ya pertama karena tidak ada faktor petahana yang kedua elektabilitas masing-masing calon ini belum ada yang misalnya di atas 10-15% sebagai modal awal untuk mencalonkan diri nah yang ketiga partai-partai yang ada di Kimplas khususnya di Jakarta sepertinya untuk konteks Jawa Barat akan saling berhadapan-hadapan dengan yang lainnya misalnya PKS dan Nasdem sepertinya memang ada kecendungan untuk mengusung duet antara Saihu ya dengan Ilham Habibi saya kira ini akan menjadi penantang yang cukup tangguh bagi Deddy Mulyadi dan Erwan mengingat PKS ini basis soliditas dan dukungan politiknya cukup luar biasa di Jawa Barat kalau kita mengacu pada hasil pilkada-pilkada sebelumnya oleh karena itu bagi saya peta di Jawa Barat agak lebih sedikit dinamis pertarungannya pertarungan di lapangan datar karena tak ada petahana dan partai-partai yang tergabung dalam Kimplas sangat mungkin akan berhadapan-hadapan dengan yang lain kerja politik meyakinkan basis constituent door-to-door campaign adalah kunci bagaimana nanti untuk memenangkan pilkada di Jawa Barat saya kira untuk di Jawa Barat begitu Mas ya sebelum Deddy Mulyadi Erwan pasangan Andika Perkasa dan Hender Priyadi sudah lebih dulu mendaftar Mas pukul 2 tadi di Jawa Tengah Anda melihatnya bagaimana? melihat PDIP yang punya kandang di Jawa Tengah ini masih bisa di-lead gak nanti oleh Andika dan juga Hendrar untuk beraup suara bagi pilkada serentak 27 November nanti? ya saya kira memang untuk Jawa Tengah PDIP itu dalam fase dimana sudah mencapai tingkat kepercayaan diri yang cukup luar biasa sekalipun misalnya tak ada partai politik yang tertarik untuk berkoalisi dengan PDIP tapi karena kursinya cukup PDIP cukup confident mengusung kader internal mereka tanpa berkoalisi dengan yang lain apapun judulnya Andika dan Hendi itu atau Hendra Priyadi adalah sama-sama dari kader PDIP biasanya kan partai ada kecenderungan untuk merangkul pihak yang lain menambah basis dukungan partai dengan harapan tentu ada ceruk pemilih yang kemudian bisa dikapitalisasi tapi rasa-rasanya PDIP sampai pada masa dimana bahwa mereka cukup yakin bahwa siapapun yang mereka usung sepanjang yang diusung adalah kader sepertinya mereka cukup yakin akan memenangkan pertarungan di pilkada Jawa Tengah tinggal kita uji apakah basis masa yang selama ini cukup kuat dengan PDIP akan tetap solid dan kuat ketika misalnya menghadapi penantang yang menurut saya relatif cukup serius yaitu Irjen Ahmad Lutri yang berpasangan dengan Tachi Yasin yang punya nama besar kalau kita mengacu pada hasil pilkada 2013 saat itu memang sangat rasional kalau PDIP cukup yakin dengan basis pemilihnya saat itu PDIP mengusung namanya Ganjar Paranowo yang elektabilitasnya rendah melawan petahanan namanya Pak Bibit Waluyo yang sebelumnya juga diusung oleh PDIP tapi dalam pertarungannya PDIP menang jadi sepertinya itulah yang kemudian diukur oleh PDIP bahwa siapapun yang diusung sekalipun elektabilitasnya belum muncul tapi kekotan mesin politik mereka lah yang akan kemudian mengantarkan pertarungan politik untuk menang di Jawa Tengah Mas Hadi kalau PDIP terlihat sangat pede mendaftar di Jawa Tengah kenapa ini tidak terjadi di Jakarta? deklarasi saja belum? Ya saya kira memang di Jakarta PDIP sedang menghitung antara kepentingan politik ideologis ataupun kepentingan politik taktis pragmatis karena PDIP ini kecenderungannya adalah mengusung kader internal mereka untuk bertanding di begitu banyak kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia tentu sangat sayang kalau karpet merah itu harus diberikan ke orang lain apalagi orang lain itu adalah musuh bubu yutan secara politik namanya Anies Baswedan yang sempat membuka luka politik yang cukup panjang efek residu pilkada yang berbasiskan politik identitas 2017 tapi pada set yang bersamaan PDIP juga cukup rasional jika hanya mengandalkan kader internal mereka tentu dinilai tidak terlampak kompetitif untuk berhadapan dengan Ritwan Kamil dan Suswono yang saya kira elektabilitas mereka juga signifikan dan diusung oleh koalisi mayoritas partai 12 partai berkongsi kemudian akan menjadi bagian dari pemenangan Ritwan Kamil dan Suswono Mas Adi, Anda melihatnya Anies ini terganjal oleh restu ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri karena belum jadi kader PDIP atau belum dimerahkan? Ya, tidak secerhana itu bagi saya mungkin bagi PDIP tidak bisa mensimplifikasi dan menyerhanakan begitu mudah ya untuk mendapatkan karpet merah makanya dalam pidatonya Megawati Soekarno Putri mengatakan kemarin itu kemana aja kok baru sekarang itu sepertinya menegaskan komunikasi politik Anies Baswedan ke PDIP ini rasa-rasanya terlambat setelah semua partai yang dulu mengusung dirinya itu hengkang angkat kaki, PKS, PKB, dan Nasdem kok kemudian Anies baru membuka komunikasi politik dengan PDIP setelah Anies ini tidak punya pilihan lain kecuali pilihan mentok berkomunikasi dengan PDIP jadi dalam konteks ini sepertinya PDIP agak kurang happy kalau memang niat ingin berareng dan maju bersama dengan PDIP mestinya sejak lama sudah dibangun oleh Anies terutama pas kapil pres dan Anies kalah dalam pertarungan itu oleh karena itu bagi saya PDIP sebenarnya ingin menegakkan marwah politiknya bahwa partai ini dibangun atas ideologisasi partai itu dibangun di atas farsun politik dan mereka tidak serta muta kemudian akan mengusung orang yang selama ini memang tidak pernah menjadi bagian dari mereka karena di Jakarta itu saya kira stok politik kader PDIP banyak ada Ahok, ada Jarot, belakangan muncul sama Pramono Anung ada kemudian Prasetyodi dan seterusnya artinya apa? menu politik PDIP terkait dengan kadernya yang mau diusung itu banyak beda di tempat yang lain misalnya tersebut kenapa memilih Pak Edi Rahmayadi karena memang kader PDIP disitu sangat minus sehingga mereka tidak ada opsi-opsi lain ini yang sepertinya membuat PDIP sedang berhitung last minute soal siapa sebenarnya yang akan mereka usung di Jakarta antara pilihan ideologis atau pilihan taktis pragmatis masih berhitung ya Mas Hadi kalau Anda memprediksi kalkulasinya Anies Baswedan Rano Karno atau Pramono Anung Rano Karno yang bakal menang di Jakarta? kalau membaca angka-angka statistik saya kira memang realistisnya Anies Baswedan dan Rano Karno menurut saya ini argumen yang berbasiskan kuantitatif karena memang kalau dari survei-survei yang kita lakukan beberapa bulan sebelumnya Anies itu kan sudah melampaui 40% elektabilitas jauh meninggalkan nama-nama lain seperti Ahok bahkan meninggalkan nama seperti Ridwan Kamil jadi dalam konteks alamiah biasanya elektabilitas petahana atau mantan petahana seperti Anies kalau sudah di atas 40% ini sepertinya relatif kondusif untuk memenangkan pertarungan tapi memang kita harus akui di Jakarta ini ada yang disebut dengan kutukan petahana dulu Paul Zibowo petahana maju yang kedua kalinya kalah dengan Jokowi dan Ahok setelah itu Ahok petahana elektabilitasnya tinggi appropriate rating kinerjanya itu cukup luar biasa maju yang kedua kalinya juga kalah di Jakarta bukan tidak mungkin kutukan petahana ini juga terjadi pada Anies andai Anies bisa maju baik, masih ada dua hari pendaftarannya kita tunggu seperti apa keputusan dari PDI Perjuangan di Jakarta terima kasih Mas Adi Prajitno dari Indikator Politik Indonesia terima kasih selamat menikmati